Sebuah rumah mengalami rusak berat setelah bagian fondasinya ambrol tergerus air Sungai Pete. Rumah yang berada di Perdukuhan, Karangmojo, Desa Taman Martani, Kalasan, Sleman tersebut mengalami rusak parah pasca hujan deras pelanda wilayah sekitar pada Rabu sore. Pemilik rumah menjelaskan ambrolnya fondasi menyebabkan tiga kamar serta ruang yang difungsikan sebagai warung ikut ambrol terseret derasnya arus sungai. Beruntung saat kejadian rumah dalam keadaan kosong sehingga tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dengar suara kerak, patahan kayu, mungkin tembok juga, kami langsung menyinggir dari rumah. Jadi waktu ini robo, saya di sini. Yang rusak ada tiga kamar sama ini warung, itu yang terdampak langsung keseret air. Kalau kayaknya tembok ini semua sudah tidak layak lagi, sudah pecah semua, atap itu sudah gantung. Jamat Kalasan menjelaskan tercatat ada tiga rumah yang kondisinya sangat membahayakan lantaran tanah di bawah fondasi sudah tergerus. Ketiga rumah tersebut juga rawan terjadi ambrol, terlebih jika arus sungai kembali deras. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, 16 warga yang tinggal di tiga rumah tersebut kini diungsikan ke tempat yang lebih aman. Karena hujan kemarin sore yang datang di kecamatan Kalasan, ini ternyata dampaknya di kecamatan Kalasan ini luar biasa karena ada beberapa rumah yang kebetulan ini dekat dengan sungai. Ini ada tiga rumah yang sudah kita umusikan karena yang satu rumah sudah dalam kondisi ambrol ya. Kemudian yang dua rumah ini sudah terkikis oleh aliran sungai yang begitu derasnya. Sehingga kita umusikan, sudah mengungsi di yang di barat sungai itu sudah mengungsi di pojok dusun. Kemudian yang ini juga sudah kita umusikan di sebelahnya. Namun kemudian untuk kondisi ambrol dan jiwa tidak ada, tapi dari kuda keluarga ini ada 16 jiwa. Selain tiga rumah rusak, hujan deras juga menyebabkan jembatan gantung di Kalitirto berbah rusak parah dan 15 rumah di Padukuhan, Bogem, kecamatan Kalasan tergenang air setinggi 30 cm. Subardi, Jogja TV Jogja TV